Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Keberadaan jamban di atas sungai Martapura di Banjarmasin hingga wayah ini sekitar 2.000 anang tersebar di 20 kelurahan pemerintah kota Banjarmasin bersama forum kota sehat Banjarmasin menargetkan di tahun 2022 ini permasalahan jamban di atas sungai akan segera dihilangkan sebagai upaya menata alur sungai agar terbebas dari pencemaran Keberadaan jamban di atas sungai Martapura di Banjarmasin hingga wayah ini sekitar 2.000 anang tersebar di 20 kelurahan pemerintah kota Banjarmasin bersama forum kota sehat Banjarmasin menargetkan di tahun 2022 ini permasalahan jamban di atas sungai akan segera dihilangkan sebagai upaya menata alur sungai agar terbebas dari pencemaran Wali kota Banjarmasin, Ibnusina, wanita kuni primatipi jelang tengah hari Jumat 25 Maret 2022 memadahkan pemerintah kota berupaya meniadakan jamban di atas sungai sejak tahun 2020 lalu dengan cara melakukan diskusi dan sosialisasi yang baik dengan warga Menurut Ibnusina, Banjarmasin sebagai daerah nang penduduknya banyak tinggal di pinggiran sungai maka keberadaan jamban seakan sudah menjadi kebudayaan nang sudah berlangsung lawas padahal keberadaan jamban ini justru sangat mencemari sungai lantaran kotoran langsung dibuang ke sungai sehingga perlu adanya perhatian dari seberataan agar kotoran tersebut keadaan langsung mencemari sungai Ibnusina berharap masih adanya ribuan jamban atas sungai Matapura ditargetkan bisa ditiadakan di tahun 2022 ini Dari forum kota sehat bersama-sama dengan pemerintah kota punya target yang sangat berat untuk menaikkan angka STBM kita dalam langkah melihat sanitasi di Banjarmasin menghilangkan jamban yang ada di kota Banjarmasin ini targetnya dalam 3 tahun ini ada 2000 jamban yang harus kita hilangkan tentunya akan sangat signifikan untuk menaikkan angka sanitasi berbasis masyarakat nah kami juga berharap sanitasi ini menjadi perhatian bersama jadi mudah-mudahan tidak ada lagi jamban yang ada di pinggir sungai tetapi diganti dengan biofilter termasuk juga dengan program wisik komunal wisik komunal di beberapa tempat nah kami berharap ini bisa didukung yang untuk jamban ini masih ada kah terpantau kalau di beberapa oh masih ada cukup banyak atau cukup banyak apalagi di jalur-jalur sungai ya nah ini dari forum kota sehat sudah mendata perkelurahan targetnya ada di 20 kelurahan yang sudah didata sehingga targetnya jelas Direktur Bank Sampah Induk Baiman Banjarmasin Patur Rahman memadakan pihaknya berupaya membantu pemerintah kota untuk menghilangkan keberadaan jamban di atas sungai yaitu melalui program sedekah ratik hasilnya nanti akan dikumpulkan dan ditukarkan dengan kloset one biofilter yang akan dibagikan kepada beberapa kelurahan di Banjarmasin kita ingin merubah jamban-jamban yang tidak sehat menjadi jamban yang sehat ada jamban di sungai pasti karena dia akan menyebabkan ekoli semakin tinggi jadi ekoli di sungai sungai kita di mata pun dia berdasarkan dari hasil riset itu dia 100% lebih dari baku mutu jadi di atas baku mutu jadi saya pikirnya itu menjadi problem dari 20 kelurahan itu total jambannya kira-kira ada 1980 ya tadi Pak Ali menyebutkan sekitar 2000 kan 5000 kepala keluarga yang masih tidak memenuhi standar sehat jadi tidak mesti dipimpin semuanya semua ada juga di darat tapi pembuangannya ya iya langsung ke buah rumah ya ada air ke buah rumah lalu kami akan desain nanti 2 plastik kemudian disekat-sekat sehingga dia juga bisa disedot jadi kalau full disedot lalu dia ada proses fermentasi juga jadi padatannya itu juga bisa dimanfaatkan terima kasih terima kasih terima kasih